Bumi tidak pernah berhenti memukau kita. Geografi yang rumit, kondisi iklim yang beragam, dan kehasan alam dari penjuru dunia membuat kita bertanya-tanya dan mencari penjelasan. Jadi duduk dan tercenganglah dengan tujuh tempat misterius ini di seluruh dunia yang dikutip dari berbagai sumber. Tapi, sebelum lanjut ke pembahasan videonya, ada baiknya jika kalian klik tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. 1. Skaftafel, Iceland Taman Nasional Skaftafel didirikan pada tahun 1967, tetapi pada tahun 2008 menjadi bagian dari Taman Nasional Fatna Jokul yang baru didirikan. Wilayah Skaftafel di Taman Nasional Fatna Jokul adalah oasis subur di mana Anda dapat mendaki selama berhari-hari di jalan setapak yang indah melalui hutan, air terjun, pasir hitam, gunung, dan gletser dengan puncak tertinggi Islandia. Havana Dalsnukur, mencapai 2.118 meter atau 6.950 kaki, memberikan latar belakang yang menakjubkan. Meski diapit oleh gletser, Skaftafel sebenarnya adalah salah satu daerah di Islandia yang menerima salju paling sedikit. Curah hujan biasanya datang dengan arah angin selatan yang juga membawa udara yang relatif hangat dari laut. Jadi sebagian besar waktu, presipitasi adalah hujan daripada salju. Akibatnya, sebagian besar jalur pendakian di dataran rendah Skaftafel bersih dari salju sepanjang tahun. 2. Zhangye dan Xia Lanfom, China Taman Geologi Nasional Zhangye dan Xia berada di kaki timur pegunungan Kilian di Provinsi Gansu, China. Taman geologi ini memiliki area bentuk lahan dan Xia spektakuler yang luasnya sekitar 50 km persegi. Bentang alam dan Xia adalah maha karya alam. Punggungan gunung yang berwarna-warni seperti palet terbalik dari surga. Landskap dan Xia Zhangye memiliki banyak tebing merah terjal, yang sebagian besar tingginya beberapa ratus meter, dan pegunungan warna-warni dari strata lapuk terkadang membentang ke cakrawala. Formasi ini terkadang halus terkadang tajam, menonjol di antara dataran hijau atau abu-abu, tampak megah. 3. Fingal's Cave, Scotland Dunia lain dan sangat simetris, Gua Fingal adalah salah satu yang paling terkenal dari semua gua di Skotlandia, dan salah satu contoh terbaik dari kolom basal vulkanik di dunia. Terletak di pulau taber penghuni Stafa di Inner Hebrides, Argyll, Gua Fingal adalah tempat yang terlihat seperti mimpi. Menjulang setinggi 227 kaki atau 69 meter di atas lautan, gua laut geometris yang memukau secara visual ini terlihat seperti mahakarya kontemporer yang dipajang di Museum of Modern Art. Itu telah dibentuk sepenuhnya dari kolom basal heksagonal, dibentuk dengan pilar enam sisi yang rapi yang membentuk dinding interiornya. Banyak orang yang menyaksikan sendiri tiang-tiang itu bersikeras bahwa itu pasti buatan manusia. Sebaliknya, mereka sepenuhnya merupakan anugerah dari alam. Gua Fingal diciptakan sekitar 60 juta tahun yang lalu oleh aliran lava kuno yang sama yang menciptakan Giants Cowsway di Irlandia yang berada tepat di seberang laut. Berkat atap melengkung yang terbentuk secara alami, gema yang dihasilkan oleh deburan ombak laut menyanyikan kunci melodi yang menghipnotis. 4. Antelope Canyon, Arizona Antelope Canyon merupakan sebuah celahan bumi hasil dari proses erosi batuan pasir Navajo karena angin dan air selama ribuan tahun. Pada musim angin muson, air hujan akan mengalir ke cekungan memanjang yang terletak di atas bagian celah ngarai. Aliran air yang semakin cepat membuat butiran-butiran pasir masuk ke dalam lorong-lorong sempit. Lorong tersebut kemudian terkikis dan semakin dalam hingga membuat kesan seperti mengalir pada dinding batu. Singkat cerita, penduduk Navajo memberikan nama Antelope Canyon atas atau The Crack dan Antelope Canyon bawah atau The Corkscrew pada tebing dan lereng itu. Adapun warna-warna yang berubah itu mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pada musim panas, wisatawan bisa melihat pancaran sinar matahari yang masuk melewati celah-celah dan membentuk keindahan di tengah lorong bebatuan pasir. 5. Salar de Uyuni, Bolivia Dunia memang penuh dengan kajaiban. Satu hal yang menarik adalah, kajaiban itu tercipta dengan sendirinya melalui proses panjang tanpa campur tangan manusia sama sekali. Salah satu kajaiban itu bisa disaksikan di Salar de Uyuni, Bolivia. Danau garam terbesar di dunia itu kini menjadi salah satu tempat yang memukau. Setiap tahun, banyak orang yang datang ke sana untuk menyaksikan kajaiban itu secara langsung. Danau garam seluas kurang lebih 4.086 km persegi ini berada di bagian tenggara pergunungan Andes dan memiliki ketinggian sekitar 3.650 meter di atas permukaan laut begitu sampai di Salar de Uyuni. Panorama menakjubkan langsung menyambut kedua mata. Bahkan saking indahnya, hasil jepretan seringkali dianggap sebagai editan. 6. Fly Geyser, Nevada Fly Geyser sebenarnya bukan fenomena alam yang terbentuk secara alami. Awalnya geyser ini merupakan sumur yang sengaja digali pada tahun 1964 untuk mengeksplorasi sumber energi geotermal. Ketika sumur tersebut harus ditutup kembali, tampaknya upaya penutupan tersebut tidak berjalan dengan baik. Sumur itu mulai menyemburkan mineral terus-menerus. Mineral tersebut menumpuk di sekitar geyser dan akhirnya mengendap menjadi gundukan travertin yang terus berkembang. Lama-kelamaan geyser tersebut mulai memancarkan air. Semburannya bisa mencapai 1,5 meter. Tanah di sekitar geyser tersebut membentuk terasering. Ada sekitar 30-40 terasering yang terisi air dari geyser, hingga berubah menjadi puluhan kolam kecil yang mengelilingi Fly Geyser. Berkat kandungan mineral yang tinggi dan beraneka ragam, akhirnya Fly Geyser menjadi tempat berkembang biak sejumlah ganggang yang tubuhnya mengeluarkan pigem pigment warna. Ganggang-ganggang itulah yang menimbulkan warna merah, kuning, hijau, dan oranya pada tumpukan bukit artifisial Fly Geyser. 7. Dorthu Hell, Turkmenistan Kawagas ini terletak di dekat desa Derweze, yang juga dikenal sebagai Darfaza. Desa ini terletak di tengah Gurun Karakum, sekitar 260 km sebelah utara Asgabat, ibu kota Turkmenistan. Cadangan gas yang ditemukan di sini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Nama Pintu Neraka, diberikan oleh penduduk setempat, mengacu pada api oranya di dalam kawah besar tersebut, yang memiliki diameter 70 meter. Rentang titik panas tersebar di sebuah area dengan lebar 60 meter hingga kedalaman sekitar 20 meter. Kawagas Darfaza adalah sebuah ladang gas alam yang terletak di Derweze, Turkmenistan, yang runtuh dan menjadi lubang besar, sekaligus membuatnya menjadi kawah gas alam. Para ahli geologi membakarnya untuk mencegah penyebaran gas metana, dan telah terus menyala sejak tahun 1971. Kawah ini merupakan objek wisata yang populer. Sejak tahun 2009, 50 ribu wisatawan telah mengunjungi situs tersebut. Kawah gas ini memiliki luas total 5,350 meter persegi. Daerah di sekitarnya juga populer sebagai tempat berkemah padang pasir.